Intro Salam Pak Esra Berkaitan dengan khutbah Bapak tentang kematian Di dalam Lukas 16 ayat 19-31 Saya ingin bertanya Pertama peristiwa dalam cerita ini Apakah terjadi pada satu cerita dalam Yohanes 11 ayat 1-45 Dimana Lazarus saudara Marta dan Maria yang mati selama 4 hari Kemudian dibangkitkan ataukah inilah Lazarus yang lain Pertanyaan kedua Untuk kasus Lazarus yang telah mati 4 hari Selama 4 hari itu jiwa atau rohnya kemana Dalam khutbah Bapak pada saat mati jiwa atau rohnya seorang langsung ke surga atau neraka Apakah Lazarus sudah di surga kemudian balik lagi Atau bagaimana mohon dijelaskan Yang pertama apakah cerita di Lukas 16 tentang orang kaya dan Lazarus Itu Lazarusnya Lazarus saudara Marta dan Maria Bukan Karena kalau kita lihat memang di Betania ada Marta, Maria dan saudara laki-lakinya Lazarus Nah itu tidak miskin Bahkan mau bisa dibilang cukup lumayan Karena apa? Karena Marta pernah mengundang Yesus dan rombongannya itu makan menjamu Yesus makan di rumahnya Artinya dari sisi ekonomi cukup baik Mana mungkin Marta Maria yang cukup mempunyai kekayaan Apalagi Maria Dia mempersembahkan setengah kati minyak narwastu murni di kaki Yesus Itu bukan main-main Minyak narwastu itu bukan minyak lokalnya Israel itu Itu diimport dari India Karena minyak narwastu itu adalah minyak yang dibuat dari tanaman khusus yang hanya ada di India Dan kalau sampai itu kan kita bisa taksir harganya Karena begitu Maria menuang minyak lalu Judas Iscariot protes Ya minyak ini bisa dijual 300 dinar Itu bisa diberikan pada orang miskin Nah kalau begitu minyaknya Maria itu 300 dinar Pada waktu itu orang bekerja buruh harian yang kerja jam 6 pagi sampai jam 6 sore itu upah per hari itu satu hari satu dinar Nah kalau sampai minyak itu harga 300 dinar itu berarti sama dengan upah kerja buruh harian Gaji buruh harian selama 300 hari Ya hitunglah satu tahun Nah ketentu saja Marta Maria itu bukan orang miskin Bagaimana mungkin Marta dan Maria bukan orang miskin sedangkan adiknya melarat Sampai di rumah orang kaya itu Tidak Jadi itu pasti Lazarus yang lain Walaupun namanya sama Lazarus Kan di Alkitab juga Yang nama Maria kan bukan satu Ada banyak Maria Yang nama Simon juga tidak satu Nama Filipus juga tidak satu Nama Nikolaus juga tidak satu Bahkan nama Yesus saja tidak satu Karena apalagi nama Yesus itu kan turun dari bahasa Ibrani Yosua atau Yesua Jadi orang yang nama Yosua itu ya bentuk Yunani ya Yesus Nah jadi hanya kebetulan saja namanya sama tapi bukan orangnya sama Lazarus Betania yang mati 4 hari baru bangun Jiwanya kemana Ya Alkitab mengatakan bahwa orang mati kalau percaya Yesus ya dia masuk surga Tidak percaya Yesus ya dia masuk neraka Tidak ada namanya roh gentayangan Tidak ada namanya arwah penasaran Tidak ada namanya simanis jembatan ancor Ya Atau suster ngesot dan lain sebagainya Tidak ada di Alkitab itu hanya ada di Indosiar Ya Nah jadi Kalau tidak ada roh melayang-layang ya Pasti antara surga atau neraka saja Dan saya kira memang saya lebih condong untuk melihat bahwa mereka Marta Maria Lazarus itu memang adalah orang percaya Dan Yesus mengasihi Lazarus Jadi pasti dia orang percaya Dia mati rohnya ke surga Tapi pada 4 hari setelah dia dibangkitkan rohnya dikembalikan pada dia Ya Oke Terima kasih